Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa akselerasi program pengendalian inflasi pangan terus didorong melalui penguatan sinergi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai wilayah Bank Indonesia bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah di wilayah Soloraya menunjukkan komitmen tersebut melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan mengedepankan inovasi pengembangan digital farming dan modern farming dalam rangka mendukung agroindustri yang berkelanjutan Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah di wilayah Soloraya berkomitmen menguatkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP di wilayah Soloraya Komitmen penguatan tersebut diwujudkan secara simbolis dengan penanda tanganan surat kesepakatan kerjasama antar daerah antar perusahaan daerah dan pemerintah daerah di Soloraya Senada dengan arahan Menteri Dalam Negeri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mendorong pemerintah provinsi untuk mengendalikan inflasi di daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan Di sisi lain, inflasi tahun ini bukan disebabkan dari permasalahan permintaan pasar namun dari permasalahan produksi dan distribusi Maka, mengingat permasalahan inflasi ditimbulkan dari faktor eksternal perlu sinergitas antara pemerintah, TPID, dan pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk menjaga kestabilan harga pangan di Indonesia Karena ini masalah global ini kan permasalahan global sama-sama melindungi rakyat dari dampak dari global tadi itulah kenapa perlunya kita gerakan nasional dan daerah bersama-sama mengatasi khususnya inflasi pangan karena pangan ini urusannya perut urusannya rakyat Nah, itu yang kenapa gerah mengeluarkan juga pengaturan Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Dolfi, mengatakan DPR Republik Indonesia mendorong pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko dari inflasi melalui berbagai dukungan demi menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat Pertemuan pada hari ini menjadi sangat penting karena sinergi dari semua pihak Pemerintah pusat tentu tidak dapat bekerja sendiri Bank Indonesia juga tidak dapat bekerja sendiri Pemerintah daerah juga tidak dapat bekerja sendiri Ini adalah kerja bersama kita untuk menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat bisa terlindungi Daya beli masyarakat kita belum sepenuhnya pulih maka intervensi-intervensi dari pengambil kebijakan inilah yang penting untuk dapat mengendalikan harga sehingga rakyat tetap sejahtera Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai Digital Innovation Network G20 dalam Presidensi G20 Indonesia sukses Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aptika percaya bahwa kolaborasi merupakan kunci pengembangan ekosistem startup secara global Pencapaian perwakilan startup asal Indonesia di acara Digital Innovative Network atau DIN G20 dinilai dapat menaikan kepercayaan diri para startup lainnya di tanah air untuk berkembang dan menciptakan inovasi digital lebih banyak DIN G20 merupakan program kelanjutan dari Digital Innovation League yang dihelat oleh Italia dalam Presidensi G20 2021 dengan modifikasi dari Indonesia Ada pun lima perwakilan startup Indonesia dari lima sektor yang mengikuti DIN G20 2022 ialah Surya dari sektor Green and Renewable Energy Cakap dari sektor Education Technology Sinbad dari sektor Supply Chains Nusantix dari sektor Healthcare dan Komunal dari sektor Financial Inclusivity Selain memberikan ruang untuk startup Indonesia dapat unjuk kebolehan lewat ajang seperti DIN G20 Menurut Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan pun menyebutkan Kemenkominfo mendukung banyak gerakan yang tumbuh di tanah air terkait dengan pengembangan startup karena dapat menciptakan lebih banyak potensi kolaborasi antar sektor Dirjen Samuel meyakini kunci sukses untuk pertumbuhan dan pengembangan ketingkat yang lebih tinggi untuk startup dimulai dengan kolaborasi dan inovasi Inovasi adalah kolaborasi Jadi jika kita bisa mengembangkan semua startup dan mereka bisa berbicara atau berbicara bersama dan menemukan kolaborasi baru dan kita akan membuat inovasi yang lebih baik dan juga kita percaya kita berkata dengan kolaborasi lain Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo membuka acara Hub.id Summit di Nusa Dua Bali Acara tersebut mempertemukan 80 startup baru Indonesia dengan 80 venture capital and business partner Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka secara resmi acara Hub.id Summit yang akan mempertemukan 80 startup baru Indonesia dengan 80 venture capital dan business partner di Nusa Dua Bali pada Senin 5 September 2022 Direktur Ekonomi Digital Kementerian Kominfo Inyoman Adiarna mengatakan Hub.id Summit merupakan puncak dari rangkaian program inkubasi dan akselerasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan terlebih dahulu sebelumnya Kegiatan dari Hub.id Summit ini sebenarnya berangkat dari pemikiran, pemahaman bahwa kita tidak puas hanya punya 1000 startup punya startup-startup kecil kita ingin ke depan Indonesia juga punya startup yang besar yang mungkin klasifikasinya disebut unicorn atau decathlon dan untuk itulah mungkin dua kalinya ya kita tahun ini mengadakan Hub.id Summit ini Adiarna juga menyebutkan bahwa startup peserta Hub.id Summit terdiri dari lima sektor yakni Enterprise and Government Tech Social Commerce and SME Enabler Agriculture, Healthcare, and Web 3.0 Adapun sebagai peserta Hub.id Summit 2022 tersebut telah menjalani kurasi dan memenuhi kriteria sebagai perusahaan rintisan yang sedang mencari pendanaan guna mengembangkan bisnis dan teknologi yang saat ini tengah berada di tahap resit hingga preseris A Adiarna berharap dengan tersenggaranya Hub.id Summit ini mampu mengembangkan ekosistem startup digital dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengakselerasi transformasi digital di Indonesia Keberhasilan program-program startup semacam ini pada akhirnya menentukan berapa banyak startup-startup yang dilahirkan dan berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi salah besar seperti unicorn atau decathlon dan saya berpandang dan tentu saja kita ingin startup kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita bukan hanya menjadi pasar tetapi ada pemain yang bisa berperan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Italogani dan itu membanggakan tentu saja buat Indonesia dan tentu saja kita perlu membangun hubungan yang baik networking dengan venture capital dengan luar negeri dan seterusnya bisnis partner dan seterusnya karena tanpa mereka kita mungkin sulit tumbuh dan berkembang Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 Iwan Syahril menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh negara anggota G20 yang terlibat dalam seluruh rangkaian pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan G20 Menurutnya Presidensi G20 merupakan momentum berharga untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah dunia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 Iwan Syahril menyampaikan apresiasinya atas kontribusi seluruh negara anggota G20, negara undangan khusus, organisasi internasional serta segenap pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian pertemuan G20 Education Working Group dan Pertemuan Tingkat Menteri Pendidikan G20 atau Education Ministries Meeting di Bali pada tanggal 3 September 2022 Lebih lanjut, Iwan menjelaskan terkait penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merangkum berbagai ide dan pemikiran di mana sebanyak 22 poin yang mendapat persetujuan negara-negara untuk ditindaklanjuti bersama demi pemulihan sektor pendidikan global seperti bersepakat menjaga komitmen dalam reimaginasi dan membangun kembali sistem pendidikan yang lebih tangguh dan inklusif yang lebih siap menghadapi krisis yang sedang berlangsung dan masa depan Dalam hal ini, Iwan menyatakan bahwa Presidensi G20 merupakan momentum berharga untuk meningkatkan posisi Indonesia di kanca dunia terutama dengan adanya terobosan merdeka belajar yang menjadi dasar penentuan 4 agenda prioritas G20 dalam bidang pendidikan Kemendik Butristek berhasil mencapai hasil kerja yaitu laporan yang disertai dokumen kompendium dan rangkuman keketuaan Hasil kerja ini sangat diapresiasi oleh negara-negara anggota G20 negara undangan khusus dan mitra organisasi internasional Laporan G20 bidang pendidikan berisikan pemetaan beragam tantangan yang dihadapi oleh 26 negara yang telah berpartisipasi dalam G20 kelompok kerja pendidikan serta beragam strategi dan lebih dari 150 rincian praktik baik yang dibagikan negara anggota negara-negara undangan khusus dan organisasi internasional yang meliputi UNESCO, UNICEF, OECD, dan The World Bank sebagai upaya menjawab tantangan dunia pendidikan global di masa kini dan masa mendatang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartato mengapresiasi peningkatan komitmen investasi Jepang terhadap Indonesia Hal ini disampaikan dari pertemuan kedua menteri yang membahas penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi melalui pembangunan infrastruktur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartato menerima kunjungan Menteri Energi Perdagangan dan Industri Jepang Nishimura Yasutoshi pada minggu 4 September 2022 Dalam kunjungan tersebut membahas mengenai penguatan kerjasama Indonesia-Jepang dalam bidang ekonomi melalui pembangunan infrastruktur Menko Irlangga mengapresiasi peningkatan komitmen investasi swasta Jepang hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan CEO Jepang sebesar 5,2 miliar USD seperti pembangunan IKN, industri otomotif, industri baterai listrik, industri baja, pembangunan pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi Selain itu, pelabuhan Patimban dan MRT North South Fase 1 juga menjadi pembahasan dalam pertemuan G2 Menteri Negara tersebut Menteri Nishimura juga berterima kasih Indonesia telah menerima berbagai produk dan teknologi dari Jepang dengan baik dan mengajak masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan G20 Pemirsa usai jeda kapi akan segera kembali dengan informasi membedah seleksi ketat calon Hakim Agung dan Adhok di Mahkamah Agung Sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati